Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam evaluasi serta rencana penyelenggaraan CPNS tahun 2019. Dalam rapat ini, Menteri Pan-RB Syafruddin menyatakan pemerintah akan terkembali membuka lowongan penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Maret 2019. Rapat yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan Komisi 2 DPR RI serta Kementerian Pan-RB ini membahas secara detail rencana penyelenggaraan penerimaan calon pegawai negeri sipil 2019. Men Pan-Safruddin menyatakan pembukaan lowongan CPNS ini telah sesuai dengan masukan sejumlah lembaga dan kementerian terkait. Namun jumlah lowongan yang dibuka tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, yakni sebesar 100 ribu formasi. Komisi 2 DPR meminta Kementerian Pan-RB memantau penyelenggaraan penerimaan CPNS 2019 secara ketat karena akan berdampak langsung kepada kualitas pemerintahan. Kami ingin mendalami apa yang terjadi karena how can you govern your country if you cannot govern your department or your family. Gimana bisa ngurus negara kalau ngurus keluarga aja gak bisa. Maksudnya departemen-departemen dan formasi-formasi ini kan menentukan kalau gear batch in, gear batch out. Harus yang terbaik yang masuk bukan yang sampah. Kita akan dalam ini di komisi 2. 2019 nanti Maret ada lagi penerimaan CPNS seperti 2018. Tapi jumlahnya tidak sebanyak 2018. 2018 238 ribu, kalau sekarang 100 ribu. Nah untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.